si kawan hadir kita pelanjut bersama kita akan sering bertemu dan semoga mendapat beropak dari majlis seperti ini sebelum kita lanjut alangkah baiknya klik tombol like nya terus jangan lupa di subscribe terus jangan lupa klik tombol loncengnya yang saya hormati para haramai para ulama Haji Ahmad Saidi bin Sa'id yang saya hormati Khabib Ahmad yang saya hormati Gustafullah bin Ahmad yang saya hormati juga para Ustaz yang saya hormati Uus atau Udiah Layu Jakarta yang saya hormati juga semua pemerintah baik dari provinsi kota kurahan yang saya hormati dan semua yang hadir di sini khususnya para hadirin majlis Minggu Kiwonan yang berbahagia Alhamdulillah ini saya bisa hadir di minggu Kiwonan ini tidak lain adalah untuk bisa belajar mengaji bersama kepada guru-guru kita saya sangat beruntung bisa diundang ke acara seperti ini karena bagaimanapun juga yang namanya pemimpin daerah Umar pemimpinan itu harus dekat masalah ulama yang namanya pemimpin itu harus mendengarkan nasihat ulama dan tidak boleh pemimpin itu menjelek-jelekkan ulama apalah arti kita ini kalau tidak selalu diingatkan tidak selalu kita belajar kepada peraluan dengan dari segera perlendahan hati saya menarap keluarga Kepala Negara khususnya yang ada di Jakarta yang sedang merantau yang sudah mau berkorban jauh-jauh dari keluarga dari rumah untuk berjuang di tanah Jakarta ini untuk menerangkan supaya pemerintah Kepala Negara supaya pemimpin Kepala Negara baik Bupati Wakil Bupati Sekedar dan semuanya itu tidak pernah kuasa Paklihatan Bapak Ibu saya saya di sini juga sekalian menyukai Insya Allah tanggal 8 Januari 2020 ini akan menjadi hari setahunnya setahunnya saya dilanjut bersama Ibu Umi Azizah Bapak Ibu Pakin 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 Tentunya masih banyak kekurangan yang bisa kita terisakkan tetapi bukan juga tanpa prestasi Bapak Ibu Pakin Tegel sekarang sudah terjadi kalau Pakin layak anak dan layak pemuda tentunya ini merupakan kerja pras dari Pemirsa Kewal Tegel artinya yang namanya Kewal Tegel sekarang dianggap oleh Pemirsa Pusat sudah cukup baik menyediakan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak Bumbu Kembang dan juga para pembunan Bumbu Kembang Insya Allah tanggal 8 nanti akan ada tersakuran di Bumbu Kembang kalau misalnya lagi kebas lagi di Klawi Bumbu nanti datang kita akan menunggu tepatnya jam berapa kita akan sering bertemu dan semoga mendapat barokah dari majlis seperti ini terima kasih kurang lebih yang maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh